Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Just My Luck 2006, diperankan oleh Lindsay Lohan dan Chris Pine, serta menggandeng Ben McFly yang turut serta berlakon dalam film ini. Just My Luck berkisah tentang seorang cewek yang selalu beruntung dalam hidupnya, sementara di sisi lain, ada seorang cowok yang tidak pernah absen dilanda kesialan. Hanya dalam satu malam, keberuntungan dan kesialan itu bertukar karena sebuah ciuman di pesta dansa. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka saat seorang cewek baru aja keluar dari gedung apartemennya untuk berangkat kerja. Saat itu lagi hujan, dan si cewek ini lupa membawa payung. Hmm, dia emang gak pernah bawa payung sih. Karena baru sebentar dia keluar, cuaca langsung berubah jadi cerah. Dan dia gak perlu susah payah menunggu taksi. Yap, dia adalah the lucky girl di film ini. Namanya Ashley, dan sepanjang hidupnya, dia selalu beruntung. Contohnya, seperti gak sengaja dia nemuin lembaran dolar nempel di sepatunya. Bahkan orang-orang yang berada di sekelilingnya bisa tertular keberuntungannya. Seperti si sopir taksi yang udah melewati lima lampu hijau secara berurutan. Gila, semudah itu ya hidup seorang Ashley. Tapi sepertinya, walaupun Ashley berdekatan dengan satu manusia ini, dia akan tetap menjadi cowok yang paling sial. Bukti nyata, taksi yang ditumpangi Ashley menghajar genangan air di jalanan, yang otomatis munsrat ke seluruh wajah si cowok ini. Dia adalah the unlucky boy yang bernama Jake. Kesialannya gak nanggung-nanggung. Seperti pagi itu, dia berharap bisa memberikan rekaman lagu dari band asuhan yang bernama McFly ke seorang direktur label musik bernama Mr. Phillip. Tetapi yang dia dapatkan, justru mengincak genangan air. Dan sekalinya dia nemu koin dolaran yang gak seberapa, selananya malah sobek. Sial sesial-sialnya. Tiba-tiba anjingnya Mr. Phillip pup di jalan. Dan dia mengambil si pup dengan lembaran dolar di kantongnya. Orkai sebebas itu ya. Dan Jake, nemuin lembaran dolar itu di tempat sampah yang udah kena pup si anjing. Ini ibarat keberuntungan mau nyoba nyalip, tapi lagi-lagi diblokir sama aura kesialannya Jake. Kesialannya gak cukup sampai di situ. Jake gak sengaja ditabrak cewek lagi jogging. Dan posisi mereka bikin orang jadi mikir yang gak-enggak. Apalagi celananya Jake saat itu lagi kedodoran. Maka ditangkaplah si Jake sama polisi. Gemes ya, perkara mau kasih rekaman lagu aja susah minta ampun. Ashley akhirnya tiba di kantor. Lift yang hendak dia naiki sudah penuh dan otomatis tertutup. Tetapi beberapa detik setelahnya, lift lain terbuka untuknya. Di dalam lift, dia bertemu dengan David, anak dari pemilik Boston Celtic. Saat itu juga David mengajak Ashley berkencan untuk menonton pertandingan basket. Di kantor, Ashley memiliki dua sahabat dekat, yaitu Maggie dan Dana. Maggie bilang bahwa lagunya ditolak oleh sebuah label musik. Mendengar ucapan Maggie, Ashley teringat bahwa dia ada janji meeting dengan Mr. Phillip pagi itu. Ashley bingung, kenapa ruang meeting masih sepi? Ternyata teman-temannya dan si bos kejebak di lift. Alhasil meeting itu di handle sendirian oleh Ashley, karena gak mungkin membiarkan seorang Mr. Phillip menunggu terlalu lama. Kalau kata dia, setiap menit waktunya bernilai seribu dolar, termasuk waktu dia tidur dan buang air. Tak lama kemudian, si bos yang bernama Peggy datang. Tetapi pada saat itu, Mr. Phillip sudah mau pulang. Katanya Ashley telah menjelaskan isi presentasinya dengan sangat bagus. Pokoknya Mr. Phillip setuju dengan kerjasama mereka, terutama di bagian pestanya. Sepeninggal Mr. Phillip, Peggy yang masih tidak mengerti soal pesta pun bertanya. Ashley bilang dia hanya berimprovisasi. Jika mereka mengadakan pesta topeng, itu adalah cara terbaik untuk mencari bakat-bakat terpendam. Terlebih, Mr. Phillip ini penggila pesta. Intinya Ashley berhasil menyelamatkan meeting mereka pagi itu. Karena Ashley yang mengusulkan ide pesta topeng, maka dialah yang harus mengurus keperluan pesta itu sampai selesai. Tidak sampai di situ, si bos yang suka dengan kinerja Ashley, langsung memberikan ruang kerja pribadi untuknya beserta kredit kart. Beralih sebentar ke Jack, dia akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan baru beberapa langkah keluar, cuaca langsung mendung dan hujan. Sesampainya di apartemen kecilnya, dia bertemu dengan tetangganya, si gadis kecil bernama Katie. Kalau Jack tinggal di apartemen mungil, Ashley tinggal di apartemen yang besar dan bagus. Antonio, si tetangga satu lantainya datang untuk memberikan gaun Ashley yang dititipkan di apartemennya. Di situ, Ashley mengundang Antonio untuk datang ke pesta topeng kantornya sebagai pasangan si bos. Antonio pun setuju untuk datang. Setelah Antonio pergi, Ashley baru mengecek bahwa itu bukan gaun miliknya, tetapi milik artis terkenal Sarah Jessica Parker. Untuk hal-hal seperti ini aja, Ashley masih diliputi keberuntungan ya. Scene berpindah ke Jack yang mau berangkat kerja di sebuah tempat bowling. Posisinya pas banget depan-depanan sama apartemennya. Baru keluar, udah kejatuhan kotoran burung, hampir ketabrak mobil pula. Selain bekerja di tempat bowling, dia menjabat sebagai manajer sebuah band bernama McFly. Sayangnya band itu hanya manggung di tempat bowling itu. Aslinya band ini beneran ada dan lagunya enak-enak banget guys. Malam harinya, Ashley dijemput helikopter untuk berkencan dengan David. Sementara Jack kembali ditimpak kesialan di tempat kerjanya saat McFly sedang manggung. Padahal saat itu McFly sedang tampil di depan sebuah label musik. McFly mulai merasa, jika mereka terus dimanajeri oleh Jack, band mereka tidak akan pernah berhasil debut. Saat McFly ingin menyudahi semuanya, Jack meminta waktu satu minggu untuk membuktikan bahwa dia bisa menerbitkan McFly. Keesokan harinya, Ashley dibantu Dana mempersiapkan ruangan untuk acara pesta topeng kantornya nanti malam. Acara pesta pun dimulai. Sesuai janjinya, Antonio datang untuk menemani Peggy malam itu. Mereka yang merasa cocok mencoba membaca peruntungan tarot percintaan dengan Madam Z. Ashley bilang bahwa keduanya benar-benar pasangan serasi. Sepeninggal Peggy dan Antonio, Madam Z menawarkan untuk meramal Ashley. Karena Ashley skeptis dengan hal-hal seperti itu, dia pun menolak. Tetapi Madam Z bilang, keberuntungan memang selalu ada di sisi Ashley. Tapi dia harus hati-hati, karena kemungkinan nasibnya bisa berbalik. Ashley yang gak suka dengan ramalan Madam Z pun langsung meninggalkannya. Di luar, Jack berusaha masuk ke dalam untuk bertemu Mr. Phillip. Tetapi dua petugas langsung mengeluarkannya karena dia tidak masuk ke dalam daftar tamu yang diundang. Lalu Jack berusaha mencari cara. Dia pergi ke pintu belakang dan menyamar sebagai penari bertopeng. Pesta resmi dibuka oleh Mr. Phillip. Sementara Peggy sibuk dengan acaranya sendiri dengan Antonio. Para penari bertopeng sudah waktunya untuk naik ke atas panggung. Ada Jack di sana. Berusaha untuk mencari celah agar bisa memberikan sisi rekaman McFly. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Ashley. Di sini Jack seperti lupa dengan rencana utamanya. Dia terlalu kagum dengan kecantikan Ashley pada saat itu. Mereka berdua pun menari di lantai dansa. Karena terlalu terbawa suasana, mereka berdua akhirnya berciuman. Madam Z yang melihatnya langsung mengambil satu kartu lain. Pertemuan Ashley dan Jack sepertinya sudah direncanakan oleh takdir. Tanpa Ashley ketahui, ciumannya dengan Jack adalah awal petaka baginya. Keberuntungan milik Ashley otomatis bertukar dengan kesialan milik Jack. Jack yang melihat keberadaan Mr. Phillip spontan meninggalkan Ashley. Saat di luar gedung, Jack menolong Mr. Phillip yang nyaris ditabrak taksi. Jack terpental tetapi tidak terluka sama sekali. Pertolongan dari Jack membuat Mr. Phillip merasa berhutang budi. Dan kemudian menawarkan imbalan untuk membalas jasanya. Jack lalu menyerahkan CD rekaman McFly. Dan berharap Mr. Phillip mau meluangkan waktunya untuk melihat McFly tampil langsung. Tanpa banyak basa-basi, Mr. Phillip pun setuju. Itulah keberuntungan pertama yang Jack alami. Sementara itu, kesialan pertama mulai Ashley rasakan. Hak sepatunya patah, gaunya robek, belum lagi keselak buah zaitun. Ditambah munculnya sekumpulan polisi datang untuk menangkap Antonio yang ternyata adalah seorang pria penghibur. Peggy otomatis ditangkap karena sedang bersama dengan Antonio. Sontak Peggy membawa Ashley juga karena dialah yang memperkenalkan Antonio padanya. Ketika Ashley sedang digaret polisi, saat itulah Jack kembali. Singkat cerita, mereka di penjara. Ashley ternyata tidak tahu soal pekerjaan Antonio selama ini. Kocaknya Ashley merasa dirinya berada di dalam sebuah acara variety show. Karena kesialan yang dia dapatkan seperti gak masuk akal buatnya. Peggy yang udah kesel dengan Ashley akhirnya mau mecatnya. Sementara Peggy sudah keluar, Ashley masih harus mendekam di sel bersama dengan mak-mak jagoan. Pas Ashley nyolot, digeboklah dia. Esoknya setelah melihat penampilan McFly, Mr. Phillip setuju untuk menerbitkan dan mengontrak mereka. Mr. Phillip pun menyuruh asistennya bernama Tiffany untuk mengurus pembelian apartemen buat Jack. Sedangkan Ashley yang baru keluar dari penjara, langsung mendapatkan kesialan lain secara beruntun. Akhirnya dia mengalami apa yang dirasakan Jack. Sesampainya di apartemen, Ashley dikejutkan dengan kebocoran parah di apartemennya akibat hujan semalam. Mau gak mau Ashley harus pindah. Kemudian si petugas memberikan satu kardus barang-barang Ashley yang berhasil diselamatkan. Ini gak kaleng-kaleng loh. Kesialan terus menghajar Ashley secara berturut-turut. Di saat Ashley kehilangan apartemennya, kini Jack berada di atas awan karena dia baru aja mendapatkan apartemen yang super mewah dan bagus banget. Ashley akhirnya menginap di flat kecil milik Dana. Dana super baik banget sih. Udah tempat tinggalnya kecil, nampung Maggie yang tidur di atas dapur. Sekarang dia masih mau nolong Ashley untuk tinggal dengannya. Walaupun spot tidur milik Ashley kecil banget. Sebenernya rada lebay juga sih. Ashley emang udah dipecat. Terus apartemennya hancur-hancuran. Tapi apa dia gak punya uang sama sekali sampai harus numpang sama Dana? Ya, namanya juga film ya. Gak lebay ya, gak asik. Selesai mandi, Ashley mau mengeringkan rambutnya. Dan lagi-lagi eksiden kembali terjadi. Rambutnya nyangkut di hair dryer. Kaca toilet pun pecah. Hair dryer terbakar. Sampai terjadinya korslet listrik. Ashley bingung. Sejak pesta topeng itu, dia selalu mendapatkan kesialan secara beruntun. Semua yang disentuh selalu rusak. Lalu dia ingat ramalan si Madam Z soal nasibnya bisa berbalik. Akhirnya malam itu juga dia mendatangi tempat praktek Madam Z. Ashley bilang, si Madam telah menghancurkan hidupnya sejak pesta topeng. Dan dia ingin si Madam mengembalikan keberuntungannya. Lalu Madam Z menyuruh Ashley mengingat sesuatu di pesta itu. Ashley ingat bahwa dia telah mencium seorang cowok asing. Ya, sesimpel itu keberuntungannya berpindah ke tempat orang lain. Dan cara untuk mendapatkannya kembali, ya dengan sebuah ciuman lagi. Masalahnya Ashley gak tahu. Muka cowok yang dia cium itu kayak gimana? Klu yang dia tahu cuma satu. Bahwa cowok asing itu adalah penari bertopeng. Maka dimulailah pencarian si cowok asing yang telah merebut keberuntungan Ashley. Ada 20 orang penari bertopeng sewaktu di pesta. Dan Ashley harus mencium satu persatu penari itu untuk bisa menemukannya. Dimulai dari si penari yang sedang melangsungkan pernikahannya. Setelah menciumnya, Ashley mengetesnya dengan menggosok lotre. Dan ternyata gagal. Lalu The Silver Pantomime. Gagal juga. Dua pria disanggar tari? Pasti gagal. Penari yang lagi dirawat di rumah sakit? Gagal lagi. Penari yang lagi sauna? Bukan, bukan dia. Sampai yang lagi asik jogging juga dicium sama Ashley. Bukannya keberuntungan yang dia dapat, malah bibirnya yang berdarah. Singkat cerita, sisa satu penari yang belum Ashley cium. Dan dia yakin banget bahwa cowok itulah yang berhasil mengambil keberuntungannya. Selesai jogging, Ashley dan kedua sahabatnya pulang. Di situ tragedi kesialan Ashley kembali terjadi. Kontak lensnya tiba-tiba terjatuh ke tempat pup kucing milik Maggie. Masalahnya itu kontak lens terakhirnya. Mau gak mau Ashley mengambilnya dan memakainya kembali. Dan setelah itu dia berteriak keperihan. Akibat kejadian itu, Ashley harus berpenampilan seperti bajak laut saat datang ke pameran seni milik ibunya David. Tak disangka di sana dia bertemu dengan si penari terakhir. Saat itu juga Ashley langsung nyosor untuk menciumnya. Dan dilihat oleh banyak orang. Ashley berdalih cowok itu kena serangan jantung. Dan dia cuma ingin memberikan CPR. Setelah menciumnya, dengan pede dia merasakan si keberuntungan telah kembali padanya. Ashley berjalan dan tiba-tiba... Sedikit lagi usahamu Ashley, sedikit lagi. Dan kejadian itu membuatnya harus berakhir di penjara lagi. Mau gak mau dia ketemu lagi sama si mak-mak jagoan. Ashley bilang, oh itu yang kemarin kembaran aku. Aku ini yang baik. Dan Ashley kembali di bogem. Setelah keluar dari penjara, Ashley masuk ke sebuah restoran. Dan ada Jack di sana. Sialnya Ashley gak punya uang sama sekali. Dia minta air putih pun gak dikasih sama pemilik restoran. Katanya, no buy, no sit. Di situ semua pengunjung teralih perhatiannya ke arah Ashley. Ashley kesal dan mulai mempermalukan dirinya sendiri dengan mencomot makanan milik orang lain. Nah, di scene yang ini aku kurang paham. Jadi tiba-tiba Ashley melempar garam ke belakang. Dan pada saat itu ada si pemilik restoran. Si pemilik restoran otomatis berteriak keperihan dan terjungkal. Jack yang melihatnya langsung menyuruh Ashley keluar restoran dan ikut dengannya. Ashley lalu curhat sama Jack bahwa dia adalah cewek yang gak punya uang ataupun pekerjaan. Tiba-tiba Jack memberikan roti pada Ashley. Ternyata sebelum pergi dari restoran, Jack sempat membungkus makanannya untuk Ashley. Lalu Jack ingin mengajak Ashley untuk bicara dengan pemilik tempat bowling di mana dulu dia bekerja. Siapa tahu Ashley bisa mendapatkan pekerjaan di situ. Karena sejak McFly berhasil mencuri perhatian Mr. Phillip, Jack resmi keluar dari pekerjaannya. Jack bilang, dulu dia pernah sesial Ashley. Tapi dengan gengsi, Ashley menyanggah bahwa itu bukan kesialan. Lalu Jack menunjuk kursi yang sedang Ashley duduki. Yap, kursinya baru aja dicat dan masih basah. Kalau bukan kesialan itu namanya apa coba? Ashley akhirnya mau bekerja di tempat bowling. Dan pergilah mereka untuk mengunjungi tempatnya. Singkat cerita, si bos ini gak mau menerima Ashley. Tetapi Jack berusaha meyakinkan si bos bahwa Ashley bisa bekerja dengan baik. Sayangnya, Ashley harus melakukan pekerjaan yang sama dengan yang Jack lakukan dulu. Yaitu jadi tukang bersih-bersih. Karena butuh uang, Ashley menerima dan melakukannya dengan penuh kesialan. Dimulai dari membersihkan lantai sambil pakai heels. Tersedak gumpalan permen karet di bawah meja. Kebauan saat mau membersihkan toilet cowok. Kesangkut di tempat pin bowling. Sampai mecahin lemari kaca. Yang jadi bosnya sabar banget sih ini. Siang itu McFly yang udah lama gak main di tempat itu datang berkunjung bersama dengan Jack. Si bos kemudian menyuruh Ashley untuk mengganti lampu. Sementara si bos membuatkan makanan spesial untuk McFly. Dan sudah seperti yang kita duga, tragedi kembali terjadi. Setelah memecahkan lampu yang dikempitnya di ketiak, Ashley kesetrum saat mau memasang lampunya. Jack sontak menangkapnya dengan gercep. Jack kemudian mengobati kedua tangan Ashley dengan salep. Tasnya ternyata banyak berisi obat. Untuk perlindungan dirinya dulu sewaktu masih menjadi the unlucky boy. Kemudian Jack memberikan tas itu pada Ashley untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian masuk panggilan telepon dari Katie. Di sini Ashley mengira bahwa Katie adalah pacar Jack. Esok harinya, McFly sedang latihan di studio. Tak lama datang Mr. Phillip memberitahu bahwa mereka akan konser di Hard Rock Cafe. Tetapi Mr. Phillip meminta lagu lain untuk dimainkan. Sejujurnya, McFly belum siap untuk lagu baru mereka. Tiba-tiba Ashley datang untuk membawakan makanan. Disusul dengan datangnya Katie. Karena Katie berdiri dekat dengan Tiffany, Ashley salah mengira bahwa sosok Katie ya Tiffany. Di situ Ashley sebenarnya udah mulai cemburu. Malam harinya, setelah Jack mengantar pulang Katie, dia melihat Ashley baru keluar dari tempat bowling. Jack khawatir. Karena jika membuka payung di dalam ruangan, mitosnya bisa kena sial. Dan bener aja, payung Ashley tertiup angin hingga rusak. Jack akhirnya mengajak Ashley ke apartemennya. Katanya dia, disana ada mesin cuci, hairdryer, mesin pembuat popcorn, TV satelit, dan coklat panas dengan topik marshmallow. Ashley pun tergiur, dan pergilah mereka ke apartemen Jack. Disana Ashley hampir merusak mesin cuci LCD milik Jack. Untungnya, Jack berhasil menghentikannya. Tak lama, datang Katie melihat keduanya lagi tatap-tatapan. Disitu Ashley baru tahu kalau Katie itu adalah tetangga Jack, bukan pacarnya. Pas di meja makan, Jack mengeluh soal lagu baru McFly. Disini Ashley mencoba membalas kebaikan Jack. Ashley mengusulkan bahwa temannya Maggie memiliki satu lagu buatannya. Siapa tahu lagunya cocok untuk McFly. Dan sepertinya usulan Ashley ini berguna banget. Lagu Maggie disukai oleh Jack ataupun McFly. Saat McFly sedang mencoba membawakan lagu Maggie, Mr. Phillip datang untuk ikut mendengarkan. Lalu dia mengatakan bahwa tiket konser McFly di Hard Rock Cafe terjual habis. Disitu Mr. Phillip menambahkan bahwa dia bersyukur Jack telah menolongnya sewaktu di pesta dansa. Jack pun bilang, sejak di pesta dansa itu, entah mengapa dia menjadi orang paling beruntung di dunia. Ternyata, Ashley mendengar semua pembicaraan mereka. Dana langsung menyuruhnya untuk mencium Jack agar keberuntungan Ashley kembali. Tepat setelah Mr. Phillip pergi, Ashley langsung menghampiri dan mencium Jack. Sepeninggal Ashley, Jack terjungkal di kursinya. Disinilah Jack kembali menjadi The Unlucky Boy. Esok paginya, Ashley mencoba mengetes apakah keberuntungannya sudah kembali. Yap, dia sudah kembali menjadi The Lucky Girl. Dia pun mendapat 5 dolar dari lotre dan kembali diterima kerja oleh Peggy. By the way, si Antonio ini udah jadian sama Peggy. Bahkan mereka udah lamaran. Saat malam hari, mereka bertiga bersiap untuk datang ke konser McFly. Sayangnya McFly batal memainkan lagu Maggie. Karena Mr. Phillip percaya satu tahayul, yaitu sebuah band baru harus memainkan lagu yang mereka buat sendiri, bukan lagu buatan orang lain. Di sini Ashley berpikir, apa itu terjadi karena kesialan yang sudah berpindah ke Jack? Di sini dia galau. Karena dia merasa Jack lebih butuh keberuntungan itu daripada dia. Akhirnya mereka pun berangkat ke konser McFly. Di belakang panggung, terjadi kehebohan karena si drummer yang bernama Harry menghilang. Ternyata Harry masuk ke dalam ruangan kecil untuk mengambil stick drumnya yang terjatuh. Dan tidak sadar, Jack menutup pintunya. Kesialan lain pun muncul. Senar gitar milik Doggy tiba-tiba putus. Dan si vokalis Tom muntah-muntah karena nervous. Selagi yang lain mencari Harry, si drummer ini berusaha mencari jalan keluar. Kepanikan bertambah saat konser sebentar lagi akan dimulai dan kemunculan Mr. Philip yang otomatis marah saat tahu hilangnya Harry. Tak lama Ashley datang untuk menyelamatkan konser McFly. Dia langsung mencium Jack agar keberuntungannya berpindah kembali. Ashley mulai berhitung dan keajaiban pun datang. Tak lama muncul Harry yang keluar dari bawah panggung. McFly pun jadi tampil lengkap. Di situ Ashley minta pada Jack agar lagu Maggie dibawakan. Jack setuju dan langsung memberitahu McFly untuk memainkan lagu Maggie sebagai lagu pembuka konser. Penampilan McFly pun sukses besar. Mr. Philip harus menerima bahwa lagu Maggie benar-benar ngetop dan disukai oleh penggemar McFly. Saat tengah malam, mereka merayakan kesuksesan konser McFly. Ashley bilang pada Maggie, kalau dia harus pergi ke rumah orang tuanya. Dia sebenarnya galau karena udah terlanjur jatuh cinta sama Jack. Maka dari itu, dia gak bisa menyimpan keberuntungannya itu untuk dirinya sendiri. Pada kenyataannya, Jack lebih butuh. Jack punya mimpi untuk membesarkan band buatannya. Sedangkan Ashley, selama ini dia menggunakan keberuntungan itu untuk hal-hal yang kurang berguna. Maka pergilah Ashley ke stasiun kereta. Saat dia tiba, semua tujuan perjalanan yang tadinya on time tiba-tiba berubah jadi delay. Dan Jack, ternyata dia menyusul Ashley setelah mendengar semua cerita dari Maggie soal keberuntungan itu. Jack bilang, dengan kesialan yang Ashley miliki, dia tidak akan bisa pergi. Dan Jack gak butuh keberuntungan itu kalau dia gak bisa bersama dengan Ashley. Dan seperti film-film romantis lainnya, di akhir cerita mereka berciuman. Karena nyiumnya kelamaan, si jadwal kereta jadi error karena berubah-rubah terus. Tak lama muncullah Katie. Dan disini mereka memutuskan untuk memberikan keberuntungan itu pada Katie. Walaupun sekarang dua-duanya udah sial, tapi gak sial-sial amat kok. Mereka masih nemuin koin di jalan. Ya, biarpun tiba-tiba pipa jalanan jadi bocor. Dan cerita pun selesai. Gimana guys, menurut kalian filmnya? Kalau dikasih keberuntungan kayak Ashley, kalian pakai buat apa? Kalau lihat karakter Ashley disini, aku masih lebih respect ketimbang ngeliat karakter Claire di Wishupon. Walaupun Ashley ada ambisi untuk memiliki kembali keberuntungannya, tapi di akhir cerita dia rela berkorban buat orang yang dia cintai. Kalau Claire, entah kenapa sampai akhir film tetap aja kesel. Oke guys, thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video.